Pelaku usaha di Kabupaten Serang resah dengan Oknum, LSM, dan Ormas. Oknum tersebut kerap datang ke perusahaan untuk meminta jatah khususnya tenaga kerja. Sejumlah pengusaha di Kabupaten Serang, Baten kerap menjadi sasaran para Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat LSM. Motif kedatangan LSM ke perusahaan untuk meminta jatah kuota tenaga kerja, pengelolaan limbah, hingga mempertanyakan pengelolaan CSR. Para pelaku usaha dibuat resah dengan maraknya praktik tersebut. Pengusaha meminta pemerintah daerah untuk bertindak tegas dan melindungi pelaku usaha. Humas PT Indah Kiat PULP NP-Pertibka, Arief Mahdali mengungkapkan, belakangan ini Oknum LSM dan Ormas datang mengatasnamakan tim sukses, tim sesalah satu pejabat negara. Keberadaan Oknum LSM dan Ormas di kawasan industri Cikande sudah semakin parah dan dapat mengganggu stabilitas produksi pabrik. Jadi ada beberapa LSM, dalam hal ini saya bilangin Oknum ya, Oknum LSM yang berusaha untuk meminta ke kami yaitu mengenai perekrutan tenaga kerja. Sejumlah perusahaan di Kabupaten Serang sudah melakukan hal positif kepada masyarakat Kabupaten Serang, namun LSM dan Ormas masih saja melakukan aksi yang meresahkan.